khilaful a'immah rahmatul ummah perbedaan pendapat di kalangan para pemimpin, para ngulama itu menjadi rahmat bagi publik, bagi umat misalnya begini kalau menurut Imam Maliki Imam Malik, Pak Anjing itu tidak najis kalau menurut Imam Syafingi, najis mughal adoh kan beda banget kontras banget ya antara Imam Syafingi itu kan muridnya Imam Malik ya biasa aja kalau yang lebih ringan misalnya kalau Imam Malik itu kalau sholat pas berdiri itu tidak usah bersedekat kalau Imam Syafingi bersedekat misalnya nah perbedaan-perbedaan apa itu fakih hukum dalam Islam itu ya biasa banget dan itu kan hanya menyangkut yang apa ya furungiah yang ranting gitu nah hari ini kita itu perhatikan kadang-kadang apa perbedaan pendapat pandangan seperti itu ada satu oknum satu pihak itu menafikan atau menganggap hanya pendapatnya sendiri yang benar dan pendapat yang lain itu sesat, salah bahkan sampai kadang-kadang mengkafirkan gitu bahkan untuk hal-hal yang tidak masuk akal seperti politik ya misalnya kalau mencoblos calon si ini ya berarti besok naik mati kalau mati gak usah disolatkan kemarin di Jakarta terjadi pas pilkada itu gak usah disolatkan gak usah diurus jenazahnya ini kan sudah sudah apa ya politisasi agama kan dan memang dalam sejarahnya itu di semua agama gitu perbedaan pandangan mengenai hukum itu menimbulkan bencana yang luar biasa menimbulkan peperangan saling bunuh atas nama malhab atas nama sekte itu nah ini dimungkinkan karena zaman dulu itu apa itu saluran salah satu sebabnya misalnya saluran komunikasinya kan tidak apa ya selengkap atau sepraktis sekarang nah seharusnya ketika kita punya saluran komunikasi lewat internet seperti sekarang ini ya perbedaan-perbedaan seperti itu jangan sampai menimbulkan persoalan gitu toh hukum itu ditetapkan dengan berbagai macam apa itu ngilat atau alasan atau pertimbangan nah oleh karena itu perlu ada dalam islam itu ada usul fikir Agustur itu pernah memberikan satu pandangan dan juga disalahpahami karena orang itu kalau mau paham ya paham aja kalau mau salah paham ya salah paham aja gitu Agustur itu kan pernah mengkritik bahwa sunni itu seharusnya apa itu belajar dalam tanda petai itu atau membandingkan bagaimana kelompok siah itu menetapkan hukum jadi kalau adalah di siah itu kan lebih menitik beratkan pada usul fikir daripada pekehnya karena pekeh itu keputusan hukum itu bisa berubah-ubah sesuai situasi kondisi sementara kelompok sunni itu secara umum itu apa lebih mengutamakan pekeh daripada usul pekehnya jadi seolah-olah apa itu istihad seorang ulama ahli faqih itu dianggap kebenaran itu sendiri padahal itu kan ya ta'wil dari ta'wil dari ta'wil dari ta'wil atau tafsir dari tafsir dari tafsir dari tafsir Al-Quran atau hadis jadi bahkan para a'imah para imam seperti imam Sabi ini pun tidak pernah menyatakan bahwa semua pendapatnya pasti benar seperti imam Hambali juga begitu seperti imam Hanafi juga begitu tidak pernah menyatakan bahwa pendapatnya lah yang pasti benar pendapat yang lain pasti salah enggak ini kadang-kadang ya ustad-ustad itu kalau gak paham seperti ini ya akibatnya mengajarkan cara berpikir yang geliru dan ya bisa jadi nanti semudah-mudahan tidak terjadi terulang lagi secara kelam mengenai perbedaan madhab yang sampai menimbulkan bunuh-membunuh saling memerangi saling menindas dan untuk konteks zaman sekarang ketika materialisme ketika apa itu kapitalisme itu menjadi agama baru dalam tanda petik ya agama baru maka potensi ini pasti juga akan dilirik dan akan di eksploitasi di kapitalisasi untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu maka ya orang yang beragama yang aku beragama itu ya harus waspada pada dasarnya bahwa semua agama itu mengajarkan perdamaian dalam pinggai kasih sayang bahwa itu saling mengerti saling toleransi dan saling menghargai apa itu dalam keragaman dalam perbedaan kalau sudah apa itu keluar dari garis besar seperti itu ya berarti sudah keliru cara beragamanya